Sama seperti minggu lalu saat melihat pertandingan Timnas Indonesia lawan Irak. Malam ini Presiden Jokowi Dodo akan kembali nonton langsung kualifikasi Piala Dunia Indonesia lawan Filipina di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski tidak menyebutkan prediksi skor, tapi Jokowi yakin Timnas Indonesia akan memenangkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina nanti malam. Timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan lawan Filipina pada matchday ke-6 grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Suhan, Sintayong, wajib mengamankan 3 poin dalam pertandingan. Sintayong meminta kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil habis-habisan lawan Filipina demi meraih kemenangan. Kelatih asal Korea Selatan itu juga mengingatkan skuad Garuda untuk tidak memandang remeh Filipina yang sudah tersingkir dari kualifikasi setelah kalah dari Vietnam. Sementara Ragnar orat Mangun berambisi untuk mencetak gol perdana di kandang Timnas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ragnar sudah mencetak satu gol bagi Merah Putih di laga tandang melawan Vietnam di Hanoi Mei lalu. Lati Sintayong diprediksi akan tetap mempercayakan Hernando Ari sebagai penjaga gawang Garuda saat melawan Ferdinand. Di belakang ada nama Calvin Ferdong yang akan bahu-membahu dengan Jay Itzes dan Justin Hapner. Baik san tengah kemungkinan akan diisi Sandy Walsh, Nathan Chuaon, Shane Patinama, dan Tom Hay. Sementara di depan, pelatih STY kemungkinan akan menurunkan Marcelino Ferdinand, Raphael Strike, dan Ragnar Orat Mangun. Tim Indonesia wajib melayang kemenangan dalam pertandingan itu demi lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda saat ini duduk di peringkat kedua kelas men sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Bersaing ketat dengan Vietnam yang mempunyai 6 poin.